Israel Defense Force atau IDF tak henti membombardir kelompok Hezbollah di dekat perbatasan maupun Lebanon. Sasaran utama Israel mengarah ke infrastruktur militer dan pos pengabatan Hezbollah di Lebanon. Serangan itu dilakukan pada Senin 22 Januari 2024, tepatnya di wilayah Marwahin, Tarharva, dan Maron Elras. Sebelumnya, Israel juga melakukan serangkaian serangan terhadap infrastruktur militer Hezbollah pada minggu 21 Januari 2024. Serangan IDF pada minggu terjadi di daerah Markaba dan Kafarkila. Dalam beberapa serangan terkini, Israel mulai mengubah strateginya. Jika sebelumnya Israel fokus menyerang sasaran yang terletak hanya beberapa kilometer dari perbatasan, kini mereka beralih menyasar tokoh-tokoh penting Hezbollah. Akan di lokasi yang jaraknya relatif jauh dari perbatasan. Para petinggi Israel berulang kali mengancam akan menggunakan kekuatan militer jika Hezbollah tidak menghormati Resolusi Kencatan Senjata 2006, memerintahkan kelompok itu untuk mundur dari perbatasan. Israel juga bertekad memulangkan warganya yang berada dekat perbatasan Israel-Lebanon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.